Pasca pemilihan umum berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024, sosok kejalan presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan mantan istrinya Titik Soeharto menjadi perhatian publik. Bahkan muncul isu bahwa apabila Prabowo menang, keduanya akan berujuk. Terlebih keduanya saat ini masih sama-sama sendiri selepas bercerai. Diketahui selama ini Titik Soeharto kerap mendukung Prabowo Subianto dalam karir politiknya. Lantas bagaimana kisah cinta keduanya sebelum bercerai? Seperti diketahui hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Adapun Titik Soeharto kala itu merupakan murid dari Sumitra Joya Dikusumo selaku ayah Prabowo Subianto. Yakni dari pertemuan tersebut yang akhirnya membuat Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitra berpesan kepada sang putra agar serius dalam menjalani hubungannya. Hingga akhirnya Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei 1983. Dari pernikahan tersebut keduanya dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Namun rupanya pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Yakni mereka memutuskan bercerai pada Mei 1998. Usut-usut perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang disebabkan oleh isu politik. Pasalnya berdasarkan dari isu yang beredar Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto sang mertua. Seperti kita tahu dalam sejarah pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran. Bahkan Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menuduk di gedung NPR-DPR dalam merantai yang terus-besaran Mei 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa Titik Soeharto kalau itu hanya menangkut suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun terlepas dari berbagai kabar yang beredar, tak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Adapun tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada tahun itu juga belum terbukti benar atau salahnya. Sekiranya lebih dari 25 tahun berlalu, baik Prabowo dan Titik Soeharto masih terus menjalani hubungan silaturahmi dengan baik. Bahkan keduanya juga kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat mereka selalu diterpai Soe Rojok. Menariknya lagi selama 25 tahun pasca bercerai, Prabowo dan Titik Soeharto terlihat tidak mencari pasangan baru. Terkini kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kembali mencuat. Yakni beberapa kali Titik Soeharto bereaksi soal diminta Rojok dengan Prabowo Subianto. Bahkan Titik Soeharto juga hadir saat pidato Prabowo yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari 2024. Dalam gelaran tersebut para pendukung paslo nomor urut dua tampak rio saat Prabowo menyebut nama Titik Soeharto. Adapun Prabowo kali itu juga mengaku sangat kenal dekat dengan Presiden Soeharto. Lantas pendukung kala itu kembali antusias dan meneriakan kata agar keduanya rojuk. Kalau Presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya, 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 saya. Presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.